Intro Bertemu lagi di Wimar Show Kali ini di studio yang dibikin seperti rumah Atau rumah dibikin seperti studio Pokoknya tetap topik kita sangat menarik Kali ini sangat berkenan di hati saya Belum lama ini ada suatu film Yang boleh saya katakan film penting Award winning barangkali Yang berjudul dibalik frekuensi Film itu mengangkat isu-isu yang sangat penting Mengenai nurani dan karakter broadcasting kita Terutama yang menggunakan frekuensi publik Tapi itu bukan film saya Film Ibu Ucu Agustin Jadi tolong cerita gagasan awalnya bagaimana Dan akhirnya Ibu puas dengan hasilnya Awalnya ini proyek inisiatif dari Cipta Media Bersama Jadi teman-teman ada kolaborasi inisiatif dari Wikimedia ICT Watch untuk internet sehat ICT Watch untuk internet sehat sama Aji Di apa namanya di fully funded sama Ford Mereka melunch proyek ini Cipta Media Kebetulan saya apply Awalnya bukan tentang dibalik frekuensi Justru awalnya tentang bagaimana media bekerja Berdasarkan saya dulu tahun 2008 ketika Soeharto mantan diktator itu sakit gitu Di Rumah Sakit Pertamina Pusat Kuang lebih banyak sekali media mereka berlomba gitu Saya ada di sana Saya punya 78 tab gitu Dari modal itu kan kita kalau bikin proposal kan harus ada modalnya gitu ya Saya propose ke Cipta Media Bersama Untuk waktu itu temanya adalah membuat film Tentang bagaimana cara media bekerja di era klasik Dibandingkan kemudian tahun 2008 saya punya kan Dibanding kemudian 4 tahun kemudian 2012 Dimana new media begitu dominan gitu awalnya Bagaimana para jurnalis dan media-media ini mengutip Twitter Mengutip Facebook sebagai narasumber dan keakurasian mereka kayak gitu lah Itu awalnya Dan Ibu Ucu Sorry supaya jelas aja Ibu Ucu itu kemudian mengangkat adanya disonansi Atau adanya benturan antara wartawan yang beriktirat baik Dengan induk atau stasiun atau broadcaster yang punya Maksudlah ada kasus siapa Luviana Itu bagaimana masuknya ke dalam cerita ini Nah ketika apa namanya Saya sambung dulu yang tadi ya Ketika dalam riset gitu Dalam rangka mencari new media Tiba-tiba saya waktu datang ke Dewan Per Tanggal 3 Februari saya ingat betul Dewan Per sedang launching Pedoman pemberitaan media cyber Saya dengar kasus Luviana Karena sejak itu cerita Luviana masuk Kebetulan juga Luviana ada dalam footage saya di tahun 2008 Dia asisten produser Nah mulai masuk ke masalah ya Dia asisten produser dipekerjakan sebagai produser Sudah 10 tahun gaji cuma 5,2 gitu Terakhir dia gajinya cuma 5,6 Sudah naik lah Aik 300 ribu gitu Nggak problem kita terus bukaan begini Kayaknya saya suka juga nih acaranya Pak Wimar Di situ saya melihat Luviana ini Wah ini bisa inspiring nih Siapa lagi sekarang yang berani korek-korek dapurnya jurnalis Semua bila bicara tentang kesejahteraan Bicara sendiri-sendiri Tapi kalau semacam Saya nggak ini ya Bukannya tidak menghormati Saya menghormati juga Tapi kalau kekerasan terhadap jurnalis gitu Semua itu membela dari pemilik media Dari penguasa media gitu Para jurnalisnya sendiri Tapi kalau berkenaan dengan independensi Berkenaan dengan dapur jurnalis Nggak ada ya Itu apa terbatas pada satu atau dua stasiun Atau itu merata? Seharusnya itu terjadi di semua tempat Menurut saya ya Tapi karena kita kasusnya kebutuhan melalui Luviana Pindam juga tidak bisa terlalu banyak tokoh gitu Lewat Luviana kita bisa melihat Bagaimana sih dapur sebenarnya newsroom media kita gitu Kalau medianya newsroomnya kritis Yang akan diuntungkan publik Dapat juga berita yang kritis Misalnya Luviana menolak Untuk memberitakan Kalau Suria Paloh akan campaign Dan harus muncul di frekuensi publik Yang dimiliki oleh stasiun media grup itu Apakah komentar mengenai Suria Paloh itu Yang membuatnya kena tindakan? Tindakan? Oh enggak, enggak juga Jadi kalau apa namanya Kalau dalam pernyataan resmi pemecatan Sepihak Metro TV ke Luviana Satu, dia di PHK karena Menginginkan reformasi manajemen gitu Kedua, dia menyebarkan BBM Ajakan berkumpul untuk para jurnalis gitu Itu dengan alasan Luviana melakukan pencemaran nama baik Sekarang Luviana ada di mana? Sekarang Luviana ada di rumahnya Dia sedang mengadvokasi kasusnya Sudah digaji sembilan bulan Masih belum berkeputusan ingkah Dia orang TV pasti bisa bicara di TV Pikir-kiranya mau enggak jadi tamu BBMR show? Mau banget Oke, producer undang dia Kita sementara itu harus break dulu Untuk melanjutkan dalam dimensi yang lebih besar Ini film yang betul-betul dahsyat dalam dampaknya Kalau kita perhatikan Sub indo by broth3rmax